Dari tasik juga, dipakai gak di towing? Gak di towing, dipakai jalan? Nah itu, 13 jam Peren! Bilang dong kalau ada motoris ya? Ada Pakai turbo Mesinnya masih standar Ini total habis berapa nih bang? 400an lebih Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini kita ada event ikutan kontes Jarum Black nih Nah yang ikutan ini ada mobil GT dan mobilnya BMW-nya Mas Arun yaitu si Babe guys Kali ini sebelum kontes kita prepare dulu di detail box Karena kan kalau kontes tuh butuh yang mengkilat-mengkilat ya kan? Nah disini cocok banget nih kita bawa ke detail box Karena mobilnya sebelumnya juga udah detailing disini Nah ini sih gak detailing full ya Jadi cuman di ilangin kerak-kerak air yang selama ini mobilnya kita pakai kan harian Dan mobilnya juga baru pulang dari Semarang Nah banyak denden kecil-kecil Ini udah ilang, contohnya di bagian fender Kalau sebelumnya ini dia ada garisan-garisan Nah sekarang ini udah mulus lagi, kincong lagi nih guys Nah mobil Mas Arun itu di depan lagi dicuci Udah di namanya itu kalau ngilangin watermark-watermark tuh Atau bekas-bekas stonci-stonci asfal Nah itu bisa ilang Nah jadi ini mobil kita ikutin di Jarum Black Besok itu acaranya dari pagi sampai malem Apakah GT ini membawa piala? Nah kita gak tau karena Jarum Black sendiri menurut gue salah satu kontes yang bergensi Yang ditunggu-tunggu Makanya kita ikutan guys Oke tungguin besok ya Ini mobilnya Mas Arun lagi dikerjain Nih ini lagi dikering-keringin Jadi detail box tuh bener-bener ngedetail ya Gak ada airan yang netes tuh gak ada guys Bener-bener tuh Sampai setkat-setkat nih tuh Itu bener-bener di anginin Biar gak ada gumpalan-gumpalan air Karena itu bisa ngejebapin kerak-kerak Nah itu tuh Contohnya mobil Mas Arun sendiri ini kan sering tertaruh nih Karena mobilnya juga jarang pake Nah ini tadi dibosok-gosok dulu Nah ini udah halus kalo kita pegang Nah ini udah halus nih Kau yang ngerjainnya udah rame udah Satu, dua, tiga, empat Empat orang ngerjain satu mobil guys Nah disini juga enak banget detail box Karena ada yang baru Ada cafe nampak disana Abis ada makanan-makanan Jadi kita nongkrong sambil nyuci mobil bisa Atau nyuci mobil sambil nongkrong bisa Nah alamatnya ini ada disini nih guys Nah kalian tungguin ya Sampai besok Karena besok itu banyak mobil-mobil yang ganteng-ganteng pastinya Gue akan ngasih liat ke temen-temen sekalian Oke stay tune terus Nah ini nih guys yang gue suka dari acara Jarum Black nih Setiap eventnya itu pasti ada yang namanya Dino ya Jadi disini diadu Dino nya Atau power dari si mobilnya masing-masing mobil Nah itu diadu sini nih Dan ada alat ngetesnya langsung Dan itu real Ada Semua ada Hp nya berapa Hp nya berapaan Nah itu tuh guys Nah ini sekarang yang dicobain ini Mobil Hyundai Ini palisite ya Dites nih Berapa nih Ya itunya Ini belum mulai baru ngerunning doang Nah kita pengen liat nih nanti ada mobil apa aja sih yang ikutan di Dino ini Karena menarik ya Banyak mobil-mobil yang powernya gede-gede Udah swipe engine yang akan dites di Dino nya Jarum Black Auto Battle kali ini Mari kita lihat Nah gue udah sampai di VNU acara Jarum Black Auto Battle 2023 ini Tepatnya di Semarekon Serpong nih guys Nah ini udah pada line up-line up Ya karena tadi jam 10 pagi itu batas terakhir untuk loading in nya nih Nah gue sekarang ada di bagian sisi depan di sebelah panggung Ini udah terlihat jelas nih Banyak mobil-mobil yang dikonteskan Nah ada bedanya Kalau yang sebelah kiri gue kan gak ada garis line nya nih Ya untuk line nya gak ada Nah ini digarisin nih Dibatasin Karena mobil-mobil yang disini Ini akan di ajangkan setiap kotanya Untuk Jakarta, untuk kota Jogja, Surabaya Dan ini akan diperlombakan di next event selanjutnya nih guys Di kota mana lagi gitu Dari sebelah sini Ini ada mobil dari Auto Kids Mobilnya kenceng Dan ini salah satu konsep yang menurut gue Keren banget Karena Si mobilnya ini dimodif Kayak kartun Ya Kayak kartun banget nih Nih Ini Dia stiker Tapi Kayak pake ini nih Kayak pake gambar-gambar gitu keren Grafisnya sesuai buat kayak kartun gitu Tuh ada Ini nih Kayak intercooler tuh Dibuatin Sampai lampu-lampunya loh Dan ini mobilnya kenceng Ikut di drag di sento Itu gue gak tau waktu yang jelas Kenceng aja nih mobil Nah selanjutnya Ini ada mesin Evo Lancer Ini nih Mesinnya gue gak tau tipe apa Dan jelas ini Tercepat juga Ini turbonya Si abang Si abang Ini Job nih Ini Itu banyak Pemain-pemain rally nya guys Nah selanjutnya Gak Ada mobil SD loh Berwarna kuning Ini Udah pake Sunroof Joknya udah Bucket Dan ini ada di Beltenic Ini Club nomornya Gas cu Nah itu Cakep nih Karbonnya Nah lampunya juga Dibuat keren Karena apa Dia lampu Ininya bahannya kayak kaca Tapi disini ada bolongan Untuk Si Pro-G nya nih Ini gue gak tau Or dibawaannya Atau di custom Gue rasa sih di custom Ada yang jual untuk variasinya Selanjutnya ada Mazda Yang ini Bigger Pake suspension Ini masih nyata Cakep ya Karena permainan antar putih Dan warna karbon Ini terkesan lebih manis nih Tuh Nah kalo temen-temen gue ngasih info Kalo ada acara kontes begini Itu kalian jangan Nyender Jangan nyentuh Nah kalo gue cuman Terkesentuh Karena Mobil kan udah dipenuh Kita rasain guys Kita bawa mobil tim HCR disini Itu dipegang-pegang orang Kaya hatinya kayak Aduh jangan deh jangan dipegang Karena gue ngalapan Hati-hati Biar gak lecer Kita lanjut lagi Selanjutnya ada Mercy Ini E-Class Gue gak tau serinya E-Class Yang belanya udah Camber lumah Cambernya miring banget Ini sekitaran Dua belas lah cambernya Dua belas sampe Derajat untuk bagian belakang Depannya sekitaran Sepuluh ada ini Camber bagian depannya Ini sebutannya lampu Lampu mata kacang Kacang Karena dia kayak Kalo kacang kan pasti ada yang gede ada yang kecil Nah ini nih Ini lampu kacang nih Ini yang kecilnya Nah ini yang kecilnya Mobilnya sendiri pada tahun Ada yang 2000an Ada yang 90an Ada 2000an ini 2004 Dari 2000 Sampai 2004 Selanjutnya ada seri 7 Nah kalo mobilnya Mas Harun Maharbina Itu kan F02 tuh seri bodinya Nah ini gue kurang tau Tapi dibawahnya nih Tapi mobil ini sendiri Kalo beda versi Karena mobil seri 7 yang bodinya ramping panjang Itu dari era tahun 90an Sampai saat Sampai mobil ini nih Yang bodinya tuh Masa Pipi Tapi gede panjang Kalo mobilnya Mas Harun sendiri Itu F02 kan sudah mulai Ngebesar ya Nah Ada di Si Vendernya Nih contohnya Nih Dia di bagian fender Dia ga ada Untuk di Bagian headlampnya Nih Bagian headlampnya ga ada Dia tetapnya di fender Nah Ini juga Ada yang untuk Namanya Eee Washlamp Washlamp Nah untuk washlampnya ada Yang 20 Nah ini Kita ada Tim mobil Di projekan Heiser Ada S91 Kebetulan disini ada S91 Tapi berwarna merah Ini Secara Bentuk sama persis Dengan S91 kita Ga ada bedanya Sama Yang bedanya adalah Punya kita itu Bentukannya begini Warnanya Lebih Lebih Pekat lagi Karena ini kan Wah merah Kalau punya kita warna bronze Dengan syralik Jadi lebih glossy lagi Nih guys Nah ini nih Punya kita kan masih standar tuh Si Atapnya Ini udah Nih Kayaknya gue nanti bakal ganti panoramik S91 Selanjutnya Karena di bagian sini ada mobil ferio Yang ga pernah ketinggalan di setiap event Nih Ada ferio Wiretuck Yang siap hujan Karena mobil ini Hujan-hujan juga jalan Ga takut kehujanan Nih Karena dia ga takut kehujanan Sampai dia buat piping untuk Si udaranya itu filternya Itu dibuat ke bawah Biar ga nampung hujan Yang kesisa disini Kabelnya cuma Kabel busi Sama Kabel injektor Sedikit nih Ini udah clean banget Sama selang-selang Untuk bagian pengereman Booster rem Nah selang AC pun Dia udah nyumput Disyumputin di bagian dalam Si fendernya ini guys Nah yang menarik lagi disini ada Accord Nih Accord ada Accord ini warnanya cakep nih Karena dia permainan eye brush Dan warna cat Jadi seakan-akan Di catnya tadi Ada gambar-gambar Seperti Hitam putih Hitam cat catur gitu Nah ini ada Mercy lagi Ada Audi Ini ada Crown Ada E30 Platnya Jojon Ini yang menarik lagi Mobil Tua-tua keladi Makin tua makin jadi Nih Ini Kulture ya Aliran nya kulture nih Basicnya Si Nah Ini dari Philair Ini dari Mas Willy FWD nih guys Rombongannya nih Ini juga sama tuh Udah nandain dari Bandung Bandung Mas Willy Nih Dari Philair Sekarang kita udah di Depan mobil tim projekan HSR Nah ini ada Jit Ada mobil BMW Masarun F02 Ada mobilnya Fried Butek Nah ini line up yang terbaru dari tim HSR Kenapa? Karena mobil-mobil ini kan jarang ikut kontes nih ya Kontesnya cuman kontes-kontes ya Masih biasa-biasa Nah sekarang kita ikutin jarum black Kenapa? Karena mobilnya sudah menurut gua Sudah mulai beranjak ke proper Sudah mulai beranjak ke lebih serius Makanya kita masukin di acara Jarum black auto battle 2023 ini Gue kasih lihat nih Mobil-mobil apa aja di sebelah sih Mobil tim projekan HSR Ini yang menarik lagi ada Toyota Ini mobil udah berapa kali menang Untuk sound audionya Gue juga ngedengerin tadi Di pelataran luar seperti ini ya Di outdoor Suaranya tuh ajib banget Gulet dan jernih Apakah dia menang? Gue gak tau Nah tungguin jangan deskripsi Karena nanti Kalau dia menang gue bakal kasih tau guys Nah itu dikit boleh di sepilih dikit Disitu Ada yang ngeliatin CT Tuh Asik Nah karena gue seneng Kayak kita modifikasi Diliat orang Ditanya orang itu gue seneng Ngedengerin Ini ada grand mag Yang ini kayaknya mobil storing ya Tapi mobil storing ngetel Karena warnanya sendiri cakep Ini warnanya warna Nyebutnya warna ungu Tapi lebih ke Merah marun Sampo gue gak tau jodis warnanya apa Tapi keren Ini cakep Ngedengerin Jazz GK5 yang Ngedengerin 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 Sampai sini Ngedengerin Ngedengerin Ini karbon, ini kayak mainan hot wheel ya, sampe sini-sini karbon Udah ganti, udah pake turbo juga, udah nintercooler, lampu juga udah diganti Wah ini keren sih, nah mobilnya nih kalo lu liat dari samping sebelah sini Ini bener-bener lu kayak sebuah mainan yang ditaro di parkiran Ini nih dia nih, tuh keren kan, nah di bagian sininya lagi ini ada nyebutnya apa ya? Nah kalo gua bilang kan itu E91, kalo yang ini E91 compact, karena dia cuma 2 pintu nih Dan jarang nih, ini jarang lagi, wagon kan udah cukup banyak, nah ini lebih jarang lagi nih mobil nih Dan ini di racing-in dari sika mesin ya, ini udah ada hoodnya di bagian sini Nah selanjutnya ada dari tim substantial, E36, warna merah Kenan tuh sekarang banyak ya untuk drift, nah ini masih dipertahankan untuk main-main kontes Nah ini ada SX, nih, mau ini mobil drifting, mobil drifting diikutin kontes, nah itu, kenapa sih diikutin kontes? Karena kategorinya pasti ada, jadi kayak mobil balap, mobil racing tuh ada di setiap kontesnya Makanya, kalo lo ikutin kontes, karena mesinnya 2 swipe, udah proper kontes, udah proper balap Pasti di kontes bisa jadi pemenangnya Nah ini mobil lagi di sebelahnya, mobil orang Padang Platini aja udah BA16RA Ini punyanya salah satu orang di Sumatera Barat Bengkelnya ini di Platinum Oto Workshop, punya nyom Andra Ini udah berapa kali menggaet piala nih guys, the king udah berapa kali ini mobil nih Warnanya hijau, ada tabung nos di dalam, luar biasa sih, keren Nah, ini nih mobil pantai, Mercy punya nyom Andra Yang tapas luncurnya nggak pernah ketinggalan, selalu di bawah Ini, nah pemanis-pemanis mobil tuh kayak karbon-karbon gini Tuh, cakep, dan ini bagot Tuh, bagot, dan dia velgnya juga sesuai, karena mobilnya wagon, berlifts, nah ini cakep nih pemilihannya Nah, kalian silahkan komen nih, mobil-mobilnya dari Platinum Oto Workshop Akan gue review nggak nih, karena mobil-mobilnya keren-keren guys Ini masih ada lagi nih, masih ada dua lagi Selanjutnya ada, Alphard Bacot Tuh, platnya Bacot Wah, di Dumpi ternyata Ini nih, Alphard yang notabene mobilnya nggak bisa camber Dibuat sama Om Andra Platinum Dibuat camber, ini sempet viral di TikTok, mari kita lihat Nah Wow, suaranya Ini nih, Alphard camber, pasti mikirnya buka pintunya gimana kan Ini masih bisa dibuka pintunya, karena Om Andra mikirin banget Miringnya tuh nggak boleh miring banget nih, masih batas wajar, biar bisa pintunya untuk keluar Oh Wow Selanjutnya ada, punyanya Om Yolmen Ini ada asesor logistik Ini guys, ini Dia camber juga Cuman sedikit nih, nggak separah si Bacot, Alphard Bacot Iya, kalau Om Andra tuh miringnya miring banget Kalau ini Ya, ini minus minus 5 ada nih kayaknya nih Ya nih Kalau yang Bacot agak lebih tuh Nah ini sendiri udah di upgrade, karena mobil ini juga di Alphard, tapi di upgrade ke Lexus Namanya makanya Alec, mobil ini namanya Alec, nih Oh ini udah banyak yang ngeliput juga, apakah gue liput? Silahkan komen Kita ke bagian sana, banyak kan peserta-peserta dari Jarum Black Auto Battle 2023 ini Ini aja baru dua slot lah, dua tempat yang udah gue kasih lihat Ini masih ada lagi nih bagian belakang nih Nah sebelah sini, aduh sayang banget itu ban Kempes ya bannya Ya, sayang banget ya Nah itu, kalian harus memperhatikan kalau mau ikut kontes itu tengah angin dijaga Karena mobil kalian ikut kontes itu mendiem doang Kalau bisa bawa tambah angin Itu perlu Nah selanjutnya di pelataran ini Ini ada mobil-mobil yang ikutan kontes juga Dari yang beget sampai yang statik ada guys Contohnya mobil Livina ini Ini dia ikutan Di kelas audio juga, audionya ajib juga Karena pas banget di belakang dengan tim kita Soundnya the best Mobil ini soundnya the best Dan warnanya sendiri ini Warna-warna ini ya, bunglon ya Kalau kita lihat dari sini warnanya coklat Dari situ warnanya ungu Ini bunglon Nah ada Max X warna putih Ini beget juga Ini Dan sebelahnya ada Nyebutnya apa ya ini ya? Ini kayak lambang citron Tapi gue gak tau ini versi apa Ini beget juga Ada satu bengkel juga nih Nah ini ada mercy yang pelatnya ini Aat Tuh Nah ada yang tau gak Ini mobil apa? Nih, ayo silahkan komen Gue gak tau ini mobil apa Ayo, ada yang tau gak? Ini mobil apa nih owner Lagi pergi lagi pengen gue tanya ini mobil apa Karena dari bentuknya Kalau dibilang mirip Celica Iya Mirip Hyundai Hyundai yang dua pintu Iya Nah ini mobil apa nih? Kalian tau gak? Tuh, kalau kita modifanya proper banget Dari segi catnya Wet bodinya Dari Karbonnya Ini udah Ini proper banget Sampai ke dalam juga karbon Dan ada tabung nos di bagian belakang Ada jok Recaro Sepasang Kanan kiri Ini mobil juga Bisa untuk nge street Bisa untuk nge style Untuk kontes juga bisa guys Nah Kita ke bagian sini Tiga nih sebelah sini dulu Ada yang static nih mas Ada tiga yang static Gue kira beget Ternyata ini static Dengan fitment yang seceter ini Tuh Ini static guys Bukannya beget Gokil Mana om ya? Yang Brio Yang ini mana? Oh lagi gak ada Lagi gak ada Nanti kita panggil Nah yang brio Yang brio Oke bang Bang namanya siapa nih? Yogi Bang Yogi Mobil Honda Brio lu tahun berapa nih? 2015 2015 Aliran modifnya kemana nih? Elegant Elegant? Udah apa aja nih lupa nih Dari secara exterior interior nih Semuanya full Ini udah dirobahku baru Brio baru Oh berarti ini diupdate ke baru RS Dari Tasik juga dipakai gak di towing Enggak di towing Dipakai jalan Nah itu Tiga belas jam Tiga belas jam dari Tasik ke Jakarta nih Ke Serpok Warna ini warna apa sih? Baratnya ini? Warna bunglon Ungu kombinasi Ungu kombinasi guys Nih Untuk dalemnya sendiri Interiornya Ini ujah ajib juga Ini kulit bang ya? Iya kulit bang Ini ada kulit Ada Wah keren Itu pake wrap top 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 Kirinya pake punya apa? Top top Tuh Sandroofnya berbeda kan? Cakep Keren Nah ini nih Yang jarang-jarang gua liat Mirip punya Alphard ya? Kayak Alphard Kalau apakah lipatnya begitu tuh Ini nih disini di Brio nih Wah seneng sih bawa mobil ini happy pasti Kita mau beli happy Ya dipake jalan enak Enak ya? Pake harian? Harian atau touring kemana-mana Pake ini? Wah keren Semoga nanti dapat piala bang Amin Amin siap Thank you bang Yoi Ini mesinnya Ya sip Wow Gua mau pergi Dia ngasih tau nih Keren Bilang dong kalau udah motorized ya Ada Tuh Semua udah motor Ada fogging Oh kita kasih liat ada fogging Mulai dirupin gak? Ini apa aja sih untuk bagian mesin bang Ketambahan lagi dah Apaan aja nih? Ada Rubah itu Itu doang turbo Pake turbo Mesinnya masih standar Oh di aplikasi cuma turbo doang ya? Iya Berarti kompresi diturunin Sudah Turunin ya Tuh semuanya pake handphone Ya semuanya pake Android semua Airsus 4 titik Airsus 4 pake handphone juga bisa? Bisa Tuh belakang 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 juga ngebuka juga nih Boleh Kelas Nah ini Ininya Belum-belum di charge Oh itu belum di charge ya Laptopnya ya Iya Jadi bisa lo main DJ juga nih Ada DJ tinggal ditarik ya Iya Oh ini Ini Om ini nya Om Motorize nya Bentar Teripin dulu nih Karena dia DJ bisa keluar gini nih ada motorize nya Cakep Nah itu Lo sampe liburan sambil Iya lah DJ Hah Ini DJ sultan Nah tuh Tuh ada laser nya juga Ada fogging nya juga Semua ini berarti lewat Android semua ya Android semuanya Ini total abis berapa nih bang 400 400 jutaan lebih 400 juta lebih Untuk memodifikasi subrio ini guys Tapi ya seneng ya Karena puas Audio dapet Eksteriornya dapet Ke kaki dapet 4 titik 4 titik lagi 4 titik lagi Air source nya Keren Apa lagi bang Lagi gak Udah gak ada lagi Mix acara lagi Mau pasting ke baru lagi 2003 Nah itu Dia mau habangnya mau pasting lagi Ini yang terbaru lagi Nanti guys Tunggu ya nanti ya Siap bang ya Oke bang siap bang Thank you bang Nah selanjutnya ada kijang berwarna hijau Kalau gue bilang hijau pisang Ini mobil Yang menurut gue sejarah cukup panjang Karena dibangunnya perlahan oleh owner nya Step by step Bisa se proper ini Dan ini mobilnya Matic Ya Ini mobil Matic Bukan mobil Kijang manual Ini adalah Matic Gue gak tau dia rasa enak mau nyetir mobilnya gimana Karena Transmisinya Matic Mobilnya nyetel Enak lah pokoknya Kalau kita pengen ngerasain ya Nah Modifikasi dilakuin Mobilnya juga udah diceperin Dia udah body drop Jadi bodinya lebih dinaikin Ini lantai dinaikin Dan velg nya juga Udah Dicustom Ini Dan yang hebatnya Rata-rata Kijang itu diceperin kan camber depannya Ini bener-bener rata Jadi cambernya sedikit banget Nih Ini rata nih Biasanya Kijang lu ceperin depannya pasti Camber tuh ke dalam Ini enggak Dan belakangnya juga udah dicolak Sasisnya Dienin biar Gardernya bisa naik Nih Nah ini Kayaknya dirubah Atau gue gak tau gimana Pintu 3 pintu asin Gue gak tau nih Dan udah pake Sunroof juga Ini yang panoramik Keatas Wah ini nyata sih Kijang viral Karena di tiktoknya luar biasa yang ngeliat mobilnya nih Oke selanjutnya 34 Carbon disini Ini 34 Beda punya kita Kita 39 Ini 34 Ini dia mobil sanjir dari Sugar Daddy Ini sih Temen gua nih Ini dari Lenteng Agong Otosport Langdipun Yang lebih dimodifikasi dari mobil ini Dari bagian mesin itu ada Blow off Grady Valve 52 Dan seterusnya Karena gue ngeliat nih Ini nih duniat banget buat ini nih Nih Tuh Dari adapter Blow off AKS Sampai ke interior setir type R Carbon Audionya udah pake sebuah program Zero Sampai 3 way Exterior set custom color effect by Sugar Daddy Eh suspension custom management Udah lengkap lah pokoknya Nah ini Mobil yang sering ketemu gue di jalan Dipake harian sama ownernya Ngangkat barang Karena dia bisnisnya Bisnis barang yang Cukup dicari-cari sama orang Nah ini dibawa-bawa nih mobil nih Takut-takut barang nih Dipake juga buat kontes Luar biasa sih Nah selanjutnya ada Yaris Bapau yang nyetel abis Beget Dari Sugar Daddy juga Mobil imut-imut ya Karena Bapau ini kan Lu mau di racingin bisa Mau di eleganin bisa Ini nih Pake roof box juga Ini sih Mobil pengen gue review nih Ayo komen Gue review gak dua mobil ini nih Ya karena mobil ini berdua Punya temen-temen gue juga Nah selanjutnya dari Sugar Daddy juga Ini abang adek Yang itu adeknya Yang ini abangnya Ini abang ipunnya nih Dari Laas Lenteng Agung Auto Sport juga Dekat chapter Jakarta Sesepunya Laas lah Ini udah pake Dastek juga Mesinnya juga udah di upgrade Audio juga udah Kayak kaki juga udah Lengkap lah pokoknya Kalo mobil-mobil dari Sugar Daddy nih Nah selanjutnya ada Sugar Daddy lagi Ini yang Cube E250 Kalo punya kita kan E250 Yang Cabrio Ini yang Cube nya Yang udah diganti Itu banyak Dari segi mesin aja Powernya udah naik Dari setelah peplepot HP nih Udah coolant Udah engine Expiration Engine Disperman udah semua Sampe Exhaust for system Sampe Braket udah diganti BBK udah diganti semua nih Dari mobil sih Cabrio ini guys Nah ada yang menarik lagi Di sebelah sini ada dari BSM Garage Ada ada mobil yang terpajang disini Ini mobil yang street racing Yang alirannya Oh cocok banget Karena apa Dari karbonnya Dari warnanya Dan di sebelahnya ada Poff warna putih Yang Ini Buat kencang Enak banget Nah guys Jadi sekarang ini Makin malem makin seru Karena yang ditunggu-tunggu Adalah Dino ya Jadi ada mobil SX Pake velg HR Tidak Nih Kita gak tau HPnya Ada Dijet Dan Asik banget Wah Gua pokoknya bikin joget Enak Seruan ya Seruan ya Wuuu Wuuu Tidak 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 Oh ya, selesai sudah Azhara Black Auto Battle 2023 ini Nah, kita dapat piala di mobil Masarun Ada tiga nih, ini ada Super Saloon nih Dan ada lagi yang New Rims, The Block Dan satu lagi, ini di VIP style di mobil seri 7 ini Nah, si GT dapat dua piala Yaitu Best Contest Sedan dan Best Street Racing Under Carriage Nah, IAM juga dapat nih Ini kelasnya yang dit*****in Blockbuster Nah, kita mau nanya IAM nih, gimana perasaannya nih, ikut kontes Ayo IAM, sini IAM Lu bawa kursi, nggak apa-apa sih nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana perasaannya? Perasaannya pegel ya Pegel ya, kita nungguin ya Tapi ya lumayan lah Di cara yang besar ini Ya nggak ada apa-apanya lah, mobil gue mah Sama, akhirnya kita dapat ya, Alhamdulillah ya Next, next depan kita bakal ikut lagi ya Siap, thank you pasti lah, kita ramein lah Siap Pokoknya kita bakal ramein ya Thank you, thank you Yoi Hah, biasa abang lewat Nah guys, segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen Untuk di depan-depan, jangan di skip-skip Gue setelah bantuan diri, ingat velak, ingat SR